Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang setia mawak Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Terkait masalah cara menghitung KDB Koeficin dasar bangunan Di sini kawan-kawan atau bapak ibu Kenapa kami sampaikan cara menghitung Koeficin dasar bangunan ini atau KDB Karena ada terkait biasanya dalam SIMAN Terutama nanti saat menghitung SBSK Secara umum, pengertian KDB Kawan-kawan atau bapak ibu Adalah angka presentasi Perbandingan antara luas sungguh lantai dasar bangunan Gedung dan luas tanah atau luas lahan Perpetakan atau daerah Perencanaan yang dikuasai Sesuai rencana, tata ruang, dan rencana tata bangunan dan lingkungan Rumus KDB secara permula, luas lantai dasar dibagi luas lahan x 100% Biasanya terkait dengan bangunan itu ada pengaturannya Untuk di daerah masing-masing biasanya akan ada perda bupati Coba kami contohkan terlebih dahulu kembali masalah aturan atau regulasi Ini kami contohkan di daerah kami Luas sungai selatan ada perdanya dari bupati luas sungai selatan Untuk besaran KDB-nya bisa Biasanya juga ada kisarannya atau ketentuannya Di sini bisa dilihat Ada beberapa kisaran KDB Sesuai dengan penggunaan lahan-lahannya Ini rata-rata 50% Sampai dengan 60% 80% Nanti silahkan dicoba dicari kawan-kawan atau bapak ibu Jika sudah ada ketentuan atau pengaturannya dari perda masing-masing untuk kisaran-besaran KDB-nya Sesuai dengan jenis penggunaan lahan dan bangunannya Kita kembali masalah cara menghitung tadi Ini cara menghitung KDB secara umum Menggunakan rumus permula seperti ini Luas lantai dasar dibagi dengan luas lahan x 100% Misal luas lantai dasarnya 250 Luas lahan 300 KDB-nya Coba kita masukkan dengan permula eksil Ini rumusnya Ini 250 dibagi 300 x 100% Dibulatkan mendapatkan 83% Berarti ini KDB-nya Untuk penentuan luas lantai dasar Tentunya diukur atau dihitung Secara umum Masalah luas lantai biasanya menggunakan panjang x lebar bangunan Ini rumus umum Namun nanti detailnya atau khususnya secara dalam Ada rumus spesial Masalah luas lantai dasar Karena bangunan tidak mesti secara umum Bentuknya kotak atau persegi panjang Biasanya banyak kotak-kotaknya tergantung bangunannya Coba kita aplikasikan ke SIMAN P2 Dimana ini biasanya ada KDB Koeficien dasar bangunan Kami buka tanggung video SIMAN P2 Ini kami contohkan saat ingin mengajukan usulan MKBML Bagian pengadaan untuk bangunan Coba kita buka Usulannya Di bagian SBI SK usulan Coba kita cek Di sini sudah otomatis dihitung by system Untuk nilai koeficien dasar bangunannya Namun kita bisa buktikan apakah benar ini nilainya 70% dengan termus tadi Cangannya tinggal dilihat Luas dasarnya di sini 523 Luas minima tanah 747 Kita masukkan dengan termus tadi Luas rantai dasar 523 Luas lahan 747 Ini KDB nya 70% Sesuai dengan hitungan aplikasi by system tepat Oke sekiranya seperti itu Kalian kan atau bapak ibu Jangan menentukan koeficien dasar bangunan Nanti jika menghitung SBI SK yang tidak otomatis Atau nanti lihat tadi Pengaturan derahnya atau perdanya Jika sudah ditentukan Ikuti dari pengaturan perda yang ada Ini saya yang saya sampaikan Sempatan singkat dan cepat kali ini Semoga ada sejaman empatnya Mohon maaf jika ada penyampaian atau penyelesaian kami Terdapat kekurangan atau kehidupan Akhirnya kami sudahi dengan ucapan Nabila Taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Bangka Tuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!